Calon Presiden Nomor 3 Ganjar Pranowo menyatakan dirinya siap untuk memutihkan kredit macet bagi para nelayan. Menurutnya langkah itu untuk mewujudkan kelompok nelayan yang lebih produktif. Hal ini katakan Ganjar saat menghadiri acara himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor. Pertajuk Food and Agriculture Summit Free dan Dialog mewujudkan kedaulatan agro-maritim sebagai fondasi utama untuk Indonesia Emas 2045. Menurut Ganjar, berdasarkan data yang dihimpun Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan, setidaknya ada 8,25 persen kredit macet di Indonesia berasal dari sektor perikanan. Maka menurutnya sangat mungkin kredit nelayan yang macet direview dan karena kondisi situasi eksternal yang membuat macet akan dihapuskan. Mungkin kalau kredit nelayan yang macet untuk kita review dan kemudian karena situasi kondisi eksternal yang membuat dia macet kita hapuskan saja. Kalau itu bisa dihapuskan, mereka akan enteng terus kita bina mereka, didampingi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.